Video beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bungo Jambi yang mengancam mogok kerja viral di media sosial. Mereka menuntut Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD yang sudah tiga bulan menunggak agar dibayarkan. Dalam video berdurasi 16 detik ini, beberapa wakil rakyat di Kabupaten Bungo Jambi mengancam akan mogok kerja karena uang Surat Perintah Perjalanan Dinas mereka tidak dicairkan. Peranggota Dewan ini mengaku sudah tiga bulan uang perjalanan dinas mereka belum dicairkan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bungo, Saiful Acik Bilal, mengaku video tersebut diambil tiga bulan lalu dan hanya untuk kalangan internal mereka. Sebenarnya itu tutup video itu kan untuk ususnya anggota Dewan. Tidak dipirahkan. video itu sudah tiga bulan di belakang itu. Kok bisa viral sekarang? Saya mantan Ketua BK mengimbau kepada kawan-kawan. Ya, jangan bikin asumsi lagi untuk mengatakan SPPD tidak dibayar, tidak cair. Nah, itu kan sudah ranahnya politik. Diduga ada kesalahpahaman antara legislatif dan eksekutif di pemerintahan Kabupaten Bungo terkait SPPD mereka yang belum dicairkan. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Tomo, AINews, Mampurkan.